Intro Harga bubu dapur di pasar legi Ponorogo mengalami kenaikan. Tidak hanya itu, jenis sayur-sayuran juga mengalami kenaikan pada selasa 7 Maret 2023. Salah satu pedagang bernama Suprihatin mengatakan, dia merinci harga bumbu dapur yang naik adalah cabai rawit. Sebelumnya di angka Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sekarang per kilogram jumlahnya adalah Rp80.000. Cabai merah sebelumnya Rp18.000 per kilogram, saat ini Rp30.000 per kilogram. Juga untuk cabai merah keriting, sebelumnya di harga Rp20.000 saat ini Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, sebelumnya Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp28.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Juga ada bawang merah, sempat di angka Rp45.000 per kilogram, lalu turun Rp25.000 per kilogram, sekarang bawang merah naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Menurut Suprihatin, faktor penyebab kenaikannya adalah banyaknya hajatan dan juga menjelang Ramadan. Selain itu, barang yang susah didapatkan membuat bumbu dapur menjadi naik. Selain bumbu dapur, Suprihatin menambahkan sayur mayur juga ikut naik. Seperti kol sebelumnya Rp6.000 per kilogram sampai Rp9.000 per kilogram, bawang putih Rp4.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Hal yang sama juga dialami tomat, sebelumnya di harga Rp6.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp10.000 per kilogram. Sementara itu, pedagang lain di pasar legi bernama Nana juga mengakui harga bumbu dapur mulai naik. Di lapaknya cabai rawit sebelumnya Rp65.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp72.000 per kilogram. Untuk cabai merah sebelumnya di harga Rp24.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp26.000 per kilogram. Cabai merah keriting, sebelumnya di harga Rp28.000 per kilogram, sekarang naik menjadi Rp30.000 per kilogram. Menurut Nana, menaikan disebabkan karena pasokan berkurang dan juga pengaruh curah hujan. Di sisi lain, pembeli bernama Henilia menjelaskan sudah tidak kaget dengan kenaikan harga. Apalagi menjelang Ramadan, dia pun mengakali dengan memberi setengah kilogram barang bumbu dapur. Berarti memang ada yang naik, ada yang turun ya, mbak. Mbak itu pengaruhnya kenapa, mbak? Memang pasokan kurang. Kelihatan ini soal iya, mbak. Terus sama kalau capek-capek kayak gini, kita berjalan. Kalau kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan. Kalau kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan, kita berjalan. Oh, mantan ya. Tetap. Pengaruhnya kan juga banyak yang berjalan. Sebelum 72, kan 76. Sebelumnya lagi berapa, mbak? Sebelumnya... 50? Terakhir 65. Oh, 65 ya. Berarti naik terus turun. Oh, gitu ya. Untuk pembeli sendiri gimana, mbak? Mengurangi nggak? Benar-benar, nggak, mbak. Mereka juga mengikuti. Memang-makan dari kesituan pokok, mbak. Kalau memang ukurnya segitu kan tetap di beli juga, masih ada mahal. Pengaruh anu nggak? Rumah itu nggak? Maksudnya kan banyak yang hajatan gitu nggak? Oh, nggak juga. Nggak juga ya, siap. Mbak Sintan? Nana. Mbak Nana ya? Mbak Nana. Mbak Nana ya? Mbak Nana ya?